Pemirsa untuk mengetahui informasi Haji Provinsi Jambi tahun 2018 Berikut liputan Haji Provinsi Jambi yang telah dikemas redaksi JAKTV Sebagai ofisial broadcaster informasi Haji bersama Kementerian Agama Provinsi Jambi Pemirsa Ibadah Haji merupakan impian setiap umat muslim di dunia Berbagai ibadah dilakukan untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima ini Ingin tahu seperti apa rangkaian ibadah haji? Ini dia informasinya untuk Anda Haji merupakan ibadah wajib bagi setiap muslim Setiap tahunnya jutaan umat muslim dari seluruh penjuru dunia berkumpul di Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji Dan berikut kami informasikan rangkaian ibadah haji Pada 8 Zulhijjah para jamaah melakukan ihram diiringnya dengan niat Setelah persiapan para jamaah berteduh di tenda Sembari menunggu waktu wukuf di Arafah yang dimulai pada 9 Zulhijjah Pada 9 Zulhijjah mulai waktu zuhur hingga matahari terbenam Para jamaah melakukan wukuf di Arafah Pada wukuf para jamaah memohon doa kepada Allah SWT Pada 9 Zulhijjah saat matahari tenggelam Para jamaah meninggalkan Arafah menuju Musdalipah untuk menginap Perjalanan dari Arafah menuju Musdalipah dikategorikan macet Karena para jamaah dalam perjalanan sembari mengambil kerikil untuk melontar jumroh Pada 10 Zulhijjah para jamaah bertolak dari Musdalipah menuju Mina sebelum matahari terbit Untuk melontarkan 7 jumroh akobah Setelah melontar jumroh para jamaah melakukan tahalul atau mencukur rambut Setelah tahalul awal para jamaah kembali ke Mina untuk menginap selama 2 hari yakni pada 11 dan 12 Zulhijjah Disunahkan melontar jumroh dengan 3 sasaran Setelah melakukan mabit dan melontar jumroh di Mina Para jamaah melakukan tawaf ifadah dilanjutkan dengan ca'i atau berlari-lari kecil Bagi yang telah melakukan tahalul dan mabit di Mina Ini artinya rangkaian ibadah haji para jamaah telah rampung bersama pelaksanaan ca'i Setelah merampungkan seluruh tahapan haji Para jamaah melaksanakan tawaf wadah sebelum meninggalkan Mekah Tim Liputan Kementerian Agama Provinsi Jambi Cek TV melaporkan